Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Yansan Teofilos, dan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan proses manufaktur dengan topik bahasan yaitu permanent mold casting. Nah, menyambung dari materi minggu lalu terkait dengan expandable mold casting, hari ini kita fokus untuk mempelajari proses casting di mana moldnya itu bisa kita pakai berulang kali. Nah, kita review kembali bahwa casting merupakan salah satu shaping proses atau proses pembentukan di mana termasuk ke dalam kategori solidification process. Ciri-ciri dari solidification process adalah kita melelehkan sebuah material supaya menjadi cair, lalu kita tuang ke dalam cetakan, lalu kita bentuk sesuai dengan produk atau komponen yang kita inginkan. Kita sudah bahas panjang mengenai fundamental of casting dan juga expandable mold casting di minggu lalu dan hari ini kita akan fokus ke jenis casting yang pemakaian moldnya bisa dipakai berulang kali. Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Berikut ini merupakan outline dari perkuliahan hari ini. Jadi ada 4 outline utama. Yang pertama kita akan mempelajari jenis-jenis permanent mold casting proses beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu kita akan belajar mengenai casting quality. Kita akan membahas jenis-jenis cacat apa saja yang mungkin muncul dalam proses casting sehingga dapat kita atasi. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai casting materials, material-material apa saja yang pada umumnya sering digunakan untuk proses casting. Dan yang terakhir kita akan membahas produk design consideration berkaitan dengan proses casting. Jadi dalam proses casting kira-kira desain produk yang tepat untuk kita buat itu seperti apa. Sehingga dapat mempermudah kita dalam nanti memproduksi produk tersebut dengan menggunakan metode casting. Video ini akan dibagi menjadi 2 part. Dimana part 1 itu kita akan fokus bahas permanent mold casting proses. Dan nanti di part 2 kita akan membahas casting quality, casting material, dan product design consideration. Kita masuk ke bahasan pertama yaitu permanent mold casting. Seperti yang kita telah bahas minggu lalu bahwa proses casting terdiri dari 2 jenis utama. Yaitu expandable mold casting dan juga permanent mold casting. Bedanya kita sudah tahu ya bahwa pada expandable mold casting, kita menggunakan mold yang sekali pakai. Dalam artian setiap kali kita memencetak satu komponen atau satu produk, kita harus mengorbankan moldnya. Sehingga kita harus hancurkan moldnya, kita nanti buat yang baru untuk proses casting selanjutnya. Namun mold yang sudah dihancurkan tadi, bahan materialnya, tetap bisa kita pakai untuk membuat mold selanjutnya. Sedangkan pada permanent mold, kita bisa mengatasi disadvantage atau kekurangan dari expandable mold casting. Yaitu bahwa kita perlu proses untuk membuat cetakan yang baru setiap kali kita membuat komponen baru. Dan itu sangat wasting time dan juga wasting cost ketika kita harus spare waktu, spare resources untuk membuat mold baru setiap prosesnya. Oke, pada permanent mold casting, ciri-ciri utamanya adalah kita bisa menggunakan moldnya berkali-kali. Pada permanent mold casting ini, biasanya kita gunakan mold dengan bahan dari metal juga. Karena kita gunakan mold terbuat dari metal, maka kita harus pastikan bahwa titik leleh dari mold ini itu jauh lebih tinggi daripada titik leleh dari si benda yang akan dicetak. Kenapa harus seperti itu? Karena bayangkan saja jika moldnya itu punya titik leleh yang sama atau lebih rendah, maka ketika kita tuang molten metal yang akan dicetakkan, maka cetakannya akan ikut leleh. Simpelnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita harus membuat moldnya dari material metal yang memiliki titik leleh tinggi, biasanya itu membuat cost dalam membuat moldnya itu menjadi tinggi. Karena kita butuh material yang cukup kuat dan memiliki sifar properties yang cocok. Maka, karena biaya pembuatan moldnya sendiri cukup besar, biasanya proses permanent mold casting ini diperuntukkan untuk high volume production atau untuk mass production. Karena dalam pembuatan satu cetakan saja kita harus sudah hitung nih, kira-kira kita bisa balik modal nggak dengan membuat cetakan ini? Jadi, kita perlu memproduksi produk di dalamnya dalam volume yang cukup besar supaya kita bisa at least balik modal untuk biaya pembuatan moldnya. Belum lagi kan kita, namanya kita melakukan proses manufaktur, kita harus punya value edit. Berikut ini beberapa parts yang sering menggunakan permanent mold casting, automotive component, pump bodies, itu misalnya di Astra Honda Motor, di produksi-produksi mobil maupun motor. Banyak kerangka-kerangka mesinnya yang menggunakan proses casting karena bentuknya yang kompleks. Nah, mereka menggunakan permanent mold casting karena mereka itu sudah masuk ke mass production ya. Dan mereka juga butuh waktu siklus yang sangat singkat dalam memproduksi komponen-komponen tersebut sehingga permanent mold ini jauh menjadi pilihan daripada expandable mold karena prosesnya yang sangat cepat. Pertama, pada permanent mold casting terdapat 3 jenis proses utama. Kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah basic permanent mold casting, yang kedua adalah die casting, dan yang ketiga adalah centrifugal casting. Jadi, yang pertama basic permanent mold casting prosesnya simple ya. Jadi, kita misalnya punya cetakan seperti ini. Cetakannya ini bisa dibuka tutup ya. Pertama-tama kita tutup cetakannya, lalu kita tuang molten metalnya, lalu kita tunggu sampai dia menjadi solid, lalu kita buka, kita lepas. Lalu kita tutup lagi, kita cetak ulang. Oke, simpelnya seperti itu. Basic permanent mold casting. Sedangkan pada die casting, bedanya adalah proses kita memasukkan si molten metals. Pada die casting, kita memasukkan molten metal ke dalam cetakan itu dengan cara injeksi atau menekan si molten metals itu masuk ke dalam rongga-rongga cavity dari mold. Nah, keunggulan dari die casting adalah karena kita injeksi, sama seperti saat kita menggunakan suntikan, kita tekan supaya cairan yang ada di dalamnya itu keluar dengan tekanan tertentu. Karena kita injek, maka dia lebih, molten metalnya itu lebih bagus dalam masuk ke seluruh rongga-rongga dari mold cavity tersebut. Lalu yang ketiga adalah centrifugal casting, di mana kita memanfaatkan gaya centrifugal dan juga gaya sentripetal. Kita memutar si moldnya ketika kita menuangkan molten metal, tujuannya adalah untuk menghasilkan benda-benda yang tubular. Atau juga untuk bisa memberikan gaya untuk mengisi rongga-rongga di dalam mold cavity pada bagian ujung-ujungnya. Nah, karena ketika diputar, maka gaya centrifugal akan menyebabkan si molten metals ini akan cendung terdorong keluar dari sumbu putarnya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti masing-masing dari proses permanent mold casting ini. Berikut ini beberapa keuntungan dan juga keterbatasan dari permanent mold casting. Yang pertama adalah good dimensional control dan juga surface finish. Jadi, kalau dibandingkan dengan kita menggunakan beberapa metode dari expandable mold casting seperti sand casting dan sebagainya, karena permukaan mold dari permanent mold casting ini lebih halus, maka dia punya surface finish yang cenderung lebih baik daripada expandable mold casting. Lalu, juga good dimensional control, karena pada sand casting terdapat beberapa cacat yang mungkin nanti kita bahas di belakang yang mungkin terjadi pada sand casting akibat dengan mungkin struktur dari mold yang kurang padat dan sebagainya, sedangkan pada permanent mold casting tidak ditemukan kejadian seperti itu. Lalu, keunggulan yang kedua adalah permanent mold casting adalah more rapid solidification process. Jadi, proses solidifikasinya cenderung lebih cepat. Kenapa? Karena mold yang digunakan sendiri merupakan metal yang biasanya merupakan cold metal, dalam arti dia memiliki temperatur struktur yang lebih relatif lebih dingin daripada ketika kita gunakan sand casting atau metode expandable mold casting lainnya. Sehingga cetakan yang dingin tersebut akan berpengaruh pada waktu proses solidification molten metal di dalamnya yang akan relatif lebih cepat, karena terpengaruh oleh temperatur dari permukaan yang berkontak dengan molten metal tersebut. Nah, di samping keuntungannya terdapat juga beberapa keterbatasan dalam kita menggunakan metode permanent mold casting. Yang pertama, bahwa dengan menggunakan metode ini kita memiliki keterbatasan dalam hal pemilihan material yang akan kita cetak, di mana material yang kita pilih itu terbatas pada metal yang memiliki lower melting points. Kenapa? Karena balik lagi tadi, bahwa pada permanent mold kita menciptakan mold itu juga dengan menggunakan metal, maka kita harus memastikan bahwa metal yang kita cetak di dalam cetakan tersebut memiliki melting point yang jauh berada di bawah dari melting point si cetakan tersebut. Kalau tidak, maka cetakan tersebut akan ikut meleleh ketika kita tuang molten metal dalam proses pencetakan. Berikut beberapa metal yang biasanya digunakan seperti aluminium, magnesium gitu ya. Ini tuh metal-metal yang titik lelehnya hanya sekitar 600 derajatan gitu ya, 600 sampai 900. Biasanya kita bisa gunakan steel sebagai cetakannya karena steel memiliki titik leleh sekitar 1.500 tergantung dengan kandungannya di dalamnya. Tapi sekitar 1.500 ke atas, maka bisa digunakan cetakan steel untuk aluminium, magnesium. Untuk yang lebih tinggi, melting pointnya seperti cast iron dan sebagainya, kita bisa gunakan juga seperti molybdenum, itu punya melting point di atas 2.000, karena cast iron ini sekitar 1.000-an seingat saya. Oke, jadi disesuaikan kembali dengan material cetakannya ketika kita mau menentukan material yang akan kita cetak. Yang kedua adalah part geometris yang lebih simpel dibandingkan dengan sand casting atau metode expandable mold casting lainnya. Kenapa? Karena berdasarkan cara kerjanya, kita harus bisa membuka dan menutup si cetakannya itu dengan mudah untuk kita bisa mengambil produknya setelah dicatak dan kita bisa menggunakan ulang moldnya. Nah, pada sand casting itu kita tidak punya syarat harus bisa buka tutup cetakannya dengan mudah, karena nanti kan setelah beres kita bisa korbankan, kita hancurkan si moldnya, lalu kita buat mold yang baru. Nah, sehingga ada keterbatasan beberapa part geometris tertentu, khususnya profil-profil tertutup, ada banyak lubang yang tertutup, misalnya membuat kita sulit untuk menggunakan permanent mold casting. Karena nantinya ketika dicatak, kita akan sulit mengeluarkan si produk tersebut dari cetakannya, karena keterbatasannya adalah cetakannya itu tidak boleh rusak ketika kita keluarkan si bendanya. Keterbatasan yang terakhir adalah high cost of mold. Meskipun dalam expandable mold casting kita punya keterbatasan cost juga terkait dengan kita harus alokasikan resource dan waktu untuk membuat mold yang baru setiap kali akan membuat sebuah komponen, tapi kita juga harus pertimbangkan bahwa dalam permanent mold casting, meskipun kita nggak perlu bikin cetakan baru, tapi cost untuk membuat suatu cetakannya itu jauh lebih besar daripada expandable mold casting. Bukan berarti permanent mold casting ini lebih murah dari segi biaya maupun waktu, tapi kita harus hitung gitu ya, jadi untuk suatu produk tertentu dengan volume produksi tertentu itu bisa jadi lebih menguntungkan expandable mold casting, bisa jadi juga permanent mold casting. Kita harus punya financial analysis tergantung itu, sehingga kita bisa memilih metode yang tepat dengan cost yang seminimum mungkin dan kualitas hasil cetakan yang sebaik mungkin sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan masing-masing dari tiga jenis proses permanent mold casting yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat di awal. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu basic permanent mold casting. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, proses ini yang paling simple ya, dimana kita punya sebuah cetakan yang terbuat dari metal dengan higher melting temperature, lalu cetakannya itu pasti terdiri dari dua section ya, dari dua bagian. Entah itu atas bawah atau kiri kanan atau bagaimanapun konfigurasinya, dimana nanti dalam dua section itu salah satu akan statis dan salah satu akan dinamis bisa dibuka tutup, sehingga prosesnya begitu cepat gitu ya. Jadi kita tutup, kita tuang, kita tunggu sampai solid, ketika sudah solid kita buka, lalu kita ambil produknya, kita tutup lagi, proses terus gitu ya, berjalan, continue. Nah, mold yang digunakan, sesuai dengan aturan umum permanent mold casting, tentunya harus menggunakan material dengan melting point yang lebih tinggi daripada material yang di casting. Biasanya kita gunakan dalam basic permanent mold casting itu steel atau cast iron yang punya titik lelai di atas 1000 sampai 1500 untuk mencetak metal-metal yang memiliki titik lelai di bawah 1000 seperti aluminium dan lain-lain. Oke, mold yang digunakan harus merupakan refractory materials juga. Ingat kembali, minggu lalu bahwa refractory materials adalah merupakan material yang memiliki sifat properties yang stabil dalam temperatur yang tinggi sekalipun. Nah, seringkali dalam prosesnya kita juga bisa menyemprotkan refractory oil atau refractory gas ke permukaan mold sebelum dia ditutup dan dituang, dengan tujuan bahwa permukaan mold yang akan berkontak dengan molten metals nanti memiliki sifat properties yang lebih stabil daripada bagian lainnya pada mold, karena bagian tersebut yang kontak langsung dengan temperatur yang sangat tinggi. Berikut ini definisi dari refractory materials, tadi kita sudah bahas, kita lanjut saja ya. Berikut ini beberapa contoh produk beserta moldnya untuk lebih membayangkan. Jadi contoh produknya yang sebelah kiri ini seperti ini, lalu akan dicatat di mold seperti ini, terdiri dari dua section seperti yang saya bilang tadi. Oke, di mana biasanya satu section itu dia statis, dan satu section lagi dia yang buka tutup bergerak. Di sini ada locating pin, locating pin itu yang satu bentuknya pin, nanti di sebelah sininya itu ada lubang. Nah, locating pin ini fungsinya untuk memastikan bahwa ketika antar dua section ini ditempel itu tidak terjadi misalignment antar kedua section tersebut. Oke, lalu pada desain catakan ini juga memiliki runner, ada juga riser, masih ingat ya, runner dan riser fungsinya untuk apa. Lalu di sebelah kanan kita lihat satu contoh lagi, ini untuk membuat kepala piston ya, hasil castingnya seperti ini. Pada desain catakan kepala piston ini, dia menggunakan dua section juga, sama. Lalu ada tambahannya core di sini ya. Ingat kembali bahwa core ini fungsinya untuk membuat profil pemukaan dalam atau internal surface. Oke, karena si kepala piston ini dalamnya ada lubang gitu ya, maka dibuatlah core seperti ini. Dimana lubangnya juga nggak simple gitu ya, lubangnya itu cukup kompleks dengan bentuk seperti ini. Sisanya yang lain kurang lebih sama seperti bagian-bagian yang kita bahas waktu sand casting. Ada runner, ada sprue. Sprue itu seperti corongnya berfungsi jalan masuknya molten metals. Dari sprue masuk ke runner, runner itu untuk mengisi jalan dari sprue ke mold cavity. Akan ditutup kedua bagian dari catakan ini. Kalau ini dua-duanya dinamis ya, jadi ketika mau mencetak, kedua section dari catakan ini akan ditutup secara bersamaan ke arah tengah, lalu baru dituang. Nah, berikut ini merupakan step-step utama dalam basic permanent mold casting. Untuk tahap pertama, ketika mold dan juga molten metalnya sudah siap, kita melakukan preheating dan juga coating terhadap si mold. Oke, preheating itu berkaitan dengan kita berusaha meningkatkan temperatur dari si mold itu sendiri. Tujuannya adalah supaya tidak ada isu terkait pemuayan ataupun shrinkage selama molten metal dituangkan ke dalam mold. Karena kita tahu bahwa moldnya itu sendiri terbuat dari metal, sehingga ada kemungkinan nanti akan terpengaruh oleh pemuayan dan juga ataupun penyusutan, sehingga kita lakukan preheat terlebih dahulu. Dan juga coating. Kalau coating, biasanya kita semprotkan dengan refractory oil atau refractory gas. Fungsinya adalah tadi ya, untuk melapisi si permukaan mold yang akan berkontak langsung dengan molten metal, sehingga permukaannya tidak akan rusak, tetap stabil sifat propertisnya selama proses solidification berlangsung. Lalu yang kedua, ketika kita perlu menggunakan core, maka kita masukkan core. Lalu core, baru kita tutup si kedua section dari mold tersebut. Ini kalau diperhatikan gambar potongan ya, jadi jangan menganggap bahwa ini tuh tertutup semuanya. Core-nya itu hanya di bagian tengah saja untuk membuat. Jadi ini tuh bentuk bendanya seperti mangkok, tapi ada lubang di tengahnya. Setelah moldnya siap dan tertutup, langkah selanjutnya adalah kita menuang molten metals-nya ke dalam mold. Dan kita tunggu sampai menjadi solid dengan solidification time tertentu. Setelah selesai, lalu kita buka bagian dari mold yang dinamis tadi, lalu kita keluarkan hasil catakan kita. Dan hasilnya seperti ini. Jadi core yang tadi dimasukkan itu untuk membantu membuat lubang di sini. Oke, berikut kita lihat contohnya ya. Ini adalah sebuah pabrik di China yang membuat biasanya komponen-komponen mesin. Moutan metal aluminium dituang, lalu masuk ke proses solidification. Lalu setelah selesai, moldnya dibuka. Lalu dibongkar ya. Setelah dibongkar, dilakukan proses finishing. Riser dan juga sprue dan sebagainya itu dipotong, dihilangkan dari komponen. Dan jadilah. Jadi prosesnya sangat cepat sekali gitu ya. Dalam basic permainan mold casting ini. Oke, selanjutnya terdapat beberapa variasi dari basic permainan mold casting. Ada yang namanya slosh casting. Jadi ini sebenarnya prosesnya sama seperti basic permainan mold casting. Tapi kita tujuan ini ingin membuat hollow casting. Dalam arti, kita ingin membuat benda yang tidak pejal, melainkan memiliki rongga dalam. Jadi intinya adalah kita melakukan proses basic permainan mold casting. Tapi seperti yang kita pahami sebelumnya bahwa solidification process itu kan prosesnya nggak terjadi bersamaan untuk setiap bagian gitu ya. Biasanya yang akan mulai menjadi solid duluan adalah bagian yang paling dekat dengan permukaan. Oke, karena dia memiliki temperatur yang lebih cepat menjadi dingin. Karena ada konten dengan permukaan cetakan yang relatif lebih dingin. Maka pada slosh casting ini, pada menit tertentu, ketika kita sudah memiliki ketebalan hollow yang kita harapkan, kita buka sehingga nggak semua molten metalsnya itu menjadi solid. Yang menjadi solid adalah molten metal dengan ketebalan tertentu dari permukaannya, dari permukaan luarnya. Ketika kita ingin punya ketebalan tertentu, kita butuh berapa lama sih? Nah, itu sangat tergantung pada bentuk catakannya seperti apa, temperatur ruangannya seperti apa, dan banyak sekali faktor lainnya. Maka kita biasanya akan lakukan preliminary experiment. Dimana kita akan coba nih, kira-kira kalau 5 detik saya diemin, lalu saya bongkar, jadinya seperti ini. Misalnya, kalau 1 menit jadinya seperti ini. 2 menit seperti ini, dan seterusnya. Tinggal kita maunya itu ketebalan hollow-nya itu berapa. Tinggal kita sesuaikan berapa waktu yang kita perlukan sampai kita bongkar proses castingnya. Dan kita harus pastikan variable-variable lainnya pun kita kontrol ya. Nah, seperti saat kita eksperimen awal, temperatur ruangannya sekian, maka kita samakan dalam proses selanjutnya. Lalu bentuk catakannya kita samakan, temperatur catakan kita samakan, dan sebagainya. Prosesnya sih simple ya. Jadi, misalnya ini kita punya catakan seperti ini, kita punya molten metal, kita balik catakannya, lalu setelah sekian lama, kita balik kembali. Nah, nanti akan menghasilkan hasil casting seperti ini. Dan inilah produk yang kita inginkan. Selanjutnya, low pressure casting. Jadi, ini sama juga dengan basic permanent mold casting, cara kerjanya. Hanya bedanya kalau tadi basic permanent mold casting itu, kita tuang molten metalsnya dengan menggunakan ladle. Ladle itu tadi semacam sendok untuk menuang molten metalsnya ke dalam catakan. Bedanya adalah pada low pressure casting ini, kita letakkan molten metalsnya itu pada sebuah chamber di bagian bawah dari catakan. Lalu kita berikan tekanan udara. Berdasarkan prinsip pascal, ketika fluida diberikan tekanan, maka dia akan menekan ke segala arah, termasuk pada ruang kecil di sini. Sehingga, ketika diberikan air pressure pada ruangan tertutup ini, molten metal di sini akan tertekan masuk ke dalam rongga-rongga catakan ini. Nah, kenapa kita perlu seperti ini? Dibandingkan dengan ladle tadi yang kita tuang, dan dia itu hanya mengisi rongga-rongga berdasarkan gaya gravitasi tertentu. Dengan menggunakan low pressure ini, kita bisa lebih baik dalam menekan molten metal untuk mengisi ruang-ruang kecil, thin section, pada catakan tersebut. Sehingga nanti akan mengisi ruang rongga-rongga dalamnya lebih baik lagi, lebih padat lagi. Dan selain itu, ketika kita menggunakan ladle, kita tuang, dalam proses kita menuang itu, kan kita bawa dulu ya pada udara bebas. Nah, ada kemungkinan bahwa ada banyak debu ataupun partikulat lain masuk ke dalam molten metals yang ingin kita tuang tadi selama kita berada di udara bebas. Sehingga nantinya akan berpotensi menimbulkan cacat. Nah, dengan menggunakan low pressure casting ini, kita akan memberikan tekanan udara pada ruangan tertutup. Sehingga mencegah masuknya partikulat-partikulat ataupun oksidasi selama molten metals ini sebelum dia dimasukkan ke dalam catakan. Nah, itulah keunggulan-keunggulan low pressure casting. Jadi, advantage-nya yang pertama, clean molten metals, karena tadi sebelum dia masuk ke catakan, dia itu tidak terkena udara bebas. Sehingga lebih bersih molten metal-nya dari segala partikulat. Jadi, kalau di industri, ketika kita ambil molten metal-nya dari ladle, mungkin aja udara sekitarnya kotor, banyak debu yang masuk ke molten metals. Itu bisa kita hindari dengan cara ini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa meminimasi gas porosity. Gas porosity itu adanya gelembung-gelembung gas nanti di dalam hasil catakan kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita tuang molten metal pakai ladle, ada yang namanya turbulensi ya. Ketika kita tuang sesuatu cairan, maka akan cenderung ada gelembung-gelembung ketika cairan tersebut bertumbukan dengan bawahnya. Nah, maka dengan low pressure casting ini, karena kita dorong dari bawah ke atas, maka tidak akan terjadi turbulensi. Kita bisa meminimasi porositas gas yang terjadi. Nah, karena dua hal ini bisa kita lakukan yang A dan B, maka terciptalah advantages yang ketiga. Yaitu mechanical properties-nya meningkat. Karena tadi molten metalnya bersih, porositas gasnya bisa diminimasi. Lalu variasi yang ketiga adalah vakum permanent mold casting. Dimana variasi ini mirip sepertinya kita menarik molten metal ke atas, tapi kalau pakai cara yang kedua, tadi kita dorong dengan tekanan udara dari bawah. Sedangkan pada vakum permanent mold casting ini, kita sedot si molten metalnya itu ke atas dengan menggunakan mekanisme vakum. Cara kerjanya sama, hanya beda cara dia mendorong saja. Kalau yang tadi mendorong, kalau yang ini kita menarik molten metalnya ke atas. Keunggulannya pun kurang lebih sama dengan yang kedua. Kalau karena tidak ada penuangan, dan juga tidak ada interaksi antara si molten metal ini dengan udara bebas sebelum dituangkan, maka keunggulannya sama seperti yang tadi low pressure. Selanjutnya kita bahas permanent mold casting jenis yang kedua, yaitu die casting. Ciri-ciri utama dari die casting adalah molten metalsnya kita injek ke dalam mold cavity. Kalau tadi pada basic permanent mold casting itu kita cenderung menuang, sehingga kita hanya mengandalkan gaya gravitasi dan juga viskositas dari fluida molten metal tersebut untuk bisa mengisi ruang-ruang pada mold cavity. Sedangkan pada die casting ini kita menekan molten metals itu masuk untuk memaksa dia mengisi semua rongga yang ada di dalam mold cavity. Lalu ketika sudah ditekan, kita tahan tekanannya tersebut sampai molten metal yang mengisi mold cavity itu menjadi solid. Tujuannya adalah supaya tetap konsisten, ketika kita tekan terus, semua mengisi rongga, dia akan tetap mengisi rongga tersebut secara konsisten sampai menjadi solid. Dalam die casting, moldnya itu disebut dengan dice. Sama aja sih ya, antara mold dengan die. Tapi itulah yang membuat dia dinamakan die casting pada kasus ini. Pada proses die casting, kita gunakan high pressure, relatively high pressure, tetapi kita sesuaikan kembali dengan konfigurasi dari catakan yang dibuat. Biasanya berkisar antara 7 sampai 350 MPa untuk tekanannya. Nah berikut merupakan contoh mold dari die casting, dimana ini catakannya sama seperti permanent mold casting yang lain, yaitu terdiri dari 2 section. Ada catakan yang statis, ada juga yang dinamis, dimana dia itu bisa dibuka tutup ya ke sini. Ini ada batang, batang bisa kita gerakan maju-mundur. Dan di sini ada clamping unit, clamping unit ini fungsinya untuk menjepit, jadi ketika kita sudah tutup, akan di-clamp di sini menggunakan gear ataupun mekanisme lainnya, supaya dia tetap tertutup. Lalu clampnya itu kita buka ketika kita mau buka si catakannya untuk mengambil produk yang sudah dicatak. Karena disebut die casting, maka kita inject molten metal yang ada di dalam sini, kita tekan dengan menggunakan piston, biasa bisa disebut piston, bisa juga disebut plunger, batang seperti ini. Jadi pada proses awalnya, si batang ini ada di posisi atas, karena di sini ada lubang pada chambernya, ini disebut chamber, maka molten metalsnya ini akan mengisi dengan ketinggian sampai sini. Ini, ketika catakan sudah ditutup, plunger ini akan kita tekan dengan menggunakan hidrolik silinder, hidrolik silinder itu aktuator, aktuator yang berfungsi untuk menekan si plunger ini. Ketika plunger ditekan, maka molten metalnya ini akan terdorong masuk ke dalam rongga-rongga catakan. Pelanjara ini akan dibiarkan tetap di sini, kita maintain pressure-nya, sampai di dalamnya ini menjadi solid. Ketika menjadi solid, kita buka pelanjara, lalu kita buka si plate ini, lalu kita tutup, kita press lagi, dan seterusnya. Jadi prosesnya ini sangat cepat. Ada beberapa bagian dengan istilah-istilah khusus seperti goose neck. Goose neck ini semacam saluran, saluran menghubungkan antara si chamber dengan si catakan, di mana nanti ketika si pelanjara ini menekan molten metals, maka molten metals ini akan teraliri melalui goose neck. Kenapa disebut goose neck? Karena bentuknya mirip seperti leher angsa. Lalu ada inlet juga, inlet itu, jadi ketika ini ditekan, dan ketika ini dilepas, maka kita perlu ada aliran udara keluar. Inlet ini berfungsi untuk mengalirkan udara di dalam ruangan sini, keluar. Ada juga ejector die. Nah, ejector ini fungsinya adalah untuk mengejeksi benda. Jadi ketika catakan dibuka setelah benda menjadi solid, maka terkadang bendanya itu masih nempel ke catakan. Nah, ejector itu fungsinya untuk mendorong si benda itu terlepas dari catakan atau die-nya. Pada die casting, kita mengenal ada dua jenis mesin yang biasanya digunakan pada die casting. Ada namanya hot chamber, ada namanya cold chamber. Nah, bedanya hot chamber dan cold chamber adalah pada chamber-nya tadi ya. Jadi kalau kalian lihat tadi di sini, ada yang namanya chamber. Nah, pada hot chamber machine, itu kita panaskan si chamber-nya terus-menerus, sehingga molten metals-nya ini terus-terusan panas, terus-terusan berada pada fase cair, sehingga siap untuk terus diinjeksikan. Sedangkan pada cold chamber, chamber-nya itu dia tidak dipanaskan terus-menerus, tapi jadinya kita panaskan di tempat lain, di tungku yang lain, ketika kita mau nginjek, kita tuang molten metals-nya tetap menggunakan ledel ke dalam chamber-nya, baru kita dorong. Jadi chamber-nya itu kita sebut cold karena tidak dipanaskan. Jadi itu bedanya antara hot chamber dengan cold chamber. Hot chamber, tadi seperti yang saya jelaskan ya, metal-nya di pelelehkan di dalam container yang kita sebut dengan chamber, baru piston atau tadi itu plunger itu kita injek untuk mengisi si dye. Hot chamber ini biasanya dia menghasilkan proses yang lebih cepat, karena tadi ya hot chamber-nya itu selalu kita panaskan, tidak perlu ada proses kita menuang si molten metals itu ke dalam chamber, maka production rise-nya lebih cepat, lebih tinggi daripada si cold chamber dye casting. Namun, karena chamber-nya itu selalu kita panaskan terus-menerus untuk satu mesin yang sama, maka kita butuh energi yang cukup besar untuk terus membuat chamber-nya itu melelehkan si molten metals di dalamnya. Maka biasanya aplikasinya untuk low melting points, karena pertimbangan tadi ya, kalau kita gunakan untuk material yang melting point-nya tinggi, maka akan wasting energy yang sangat besar. Sedangkan pada yang cold chamber, itu kita bisa gunakan satu tungku untuk mensupply beberapa mesin sekaligus, sedangkan pada hot chamber kan setiap mesin pasti kita perlu memanaskan molten metals seterus-menerus. Berikut beberapa contoh casting metal, zinc, tima, magnesium, aluminium, itu yang melting point-nya rendah-rendah ya biasa untuk hot chamber ini. Prosesnya sangat sederhana dan sangat cepat. Jadi kita pertama-tama ketika molten metals sudah siap, cetakan juga sudah siap, kita tutup cetakannya. Cetakannya ini, seperti yang tadi saya bilang ya, ada cavity, lalu ada ejector pins. Ejector pins ini untuk mencongkel benda kerja setelah solid. Setelah cetakan tertutup, lalu kita berikan pressure terhadap molten metals-nya dengan menggunakan plunger atau yang kita sebut piston dengan tekanan tertentu, sehingga molten metals ini akan mengalir ke dalam melt cavity melalui goose neck yang tadi kita sudah bahas. Tekanannya perlu disesuaikan supaya tekanannya tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan untuk mengisi seluruh bagian pada melt cavity. Kita tunggu tentunya sampai dia menjadi solid. Setelah menjadi solid, kita buka. Pressure-nya kita lepas, lalu dye-nya kita buka. Setelah dye-nya kita buka, maka ada kecenderungan bahwa benda-nya akan menempel ke permukaan dari dice, maka kita perlu injektor. Injektor-nya itu kita akan relatif menekan benda kerjanya untuk terlepas dari permukaan dice. Lalu jadilah produknya. Ini contohnya. Cepat sekali ya prosesnya. disemprot lagi reflektori oil, lalu catakan ditutup, lalu kita press molten metals-nya, tunggu solid. Setelah solid, kita buka, lalu ejector pins akan menekan dia relatif untuk jatuh. Oke, jadi begitu ya, prosesnya sangat cepat. Selanjutnya untuk yang cold chamber, tadi kita sudah bahas ya, bedanya adalah chamber-nya itu tidak dipanaskan terus-menerus. Jadi kita akan ambil molten metals-nya itu pada kontainer yang berbeda. Biasanya kontainernya yang tersentralisasi pada sebuah tungku yang bisa digunakan untuk mensupply banyak mesin day casting. Production rates-nya tetap tinggi, tapi tidak setinggi hot chamber, karena tadi hot chamber itu prosesnya lebih singkat ya, sehingga production rates-nya jauh lebih tinggi, karena prosesnya lebih cepat. Berikut beberapa casting metal yang biasa menggunakan cold chamber, aluminium, brass, magnesium alloys, dan lain-lain. Mana yang dipilih antara cold chamber dengan hot chamber? Sebenarnya disesuaikan kembali dengan efisiensi dari sistem produksi yang akan kita buat. Balik lagi, kita tahu ya, bahwa hot chamber punya kelebihan prosesnya lebih cepat, tapi dia butuh konsumsi energi yang lebih besar untuk masing-masing mesinnya. Sedangkan untuk yang cold chamber, production rates-nya cenderung lebih di bawah, tapi energinya itu lebih efisien, khususnya ketika kita punya banyak mesin day casting. Kita bisa panaskan di satu tungku yang tersentralisasi, lalu kita bisa supply banyak mesin sekaligus, tidak perlu memanaskan setiap mesin. Jadi kita tetap mengambil molten metals menggunakan ladle dari tungku pemanasan, lalu kita tuang ke chamber yang cold, ini disebut chamber, gitu ya. Tidak ada proses pemanasan lagi pada cold chamber. Setelah molten metal dituang, dayenya ditutup, lalu kita tekan dengan menggunakan piston atau plunger, lalu setelah kita tunggu solid, kita buka, kita lanjutkan proses selanjutnya. Jadi prosesnya kurang lebih sama cepatnya ya, dengan hot chamber, hanya saja untuk cold chamber ini kita perlu tuangkan, menggunakan ladle ke dalam cold chamber-nya itu sendiri. Sedangkan pada hot chamber, kita langsung tekan aja, gitu ya, tidak ada proses menuang terlebih dahulu. Tapi sebagai konsekuensinya, kita harus panaskan terus-menerus chamber-nya. Recasting, mold yang biasa digunakan, mungkin sama seperti proses-proses permainan mold casting yang lainnya, kita gunakan material-material dengan titik lelah yang tinggi, paling sering digunakan yaitu steel atau bajak, dengan titik lelah sekitar 1500-an. Kita juga bisa lakukan perlakuan khusus, tentunya pada material untuk meningkatkan kekuatan atau titik lelahnya, seperti maraging steel, di mana steel ini dilakukan perlakuan khusus berupa edge hardening, mungkin kalian pernah belajar di material teknik ya, untuk meningkatkan kekuatan dan titik lelahnya. Bisa juga digunakan misalnya tungsten dan molybdenum, di mana mereka punya good refractory qualities, tapi biaya pembuatannya jauh lebih mahal. Tentu saja tungsten dan molybdenum juga punya titik lelahnya yang lebih tinggi ya, kalau tidak salah, molybdenum itu sekitar 3000-an, tungsten itu sekitar segituan juga ya, 2500 ke atas. Nah, sehingga ini dua material ini bisa digunakan untuk mencetak material-material dengan titik lelah yang lebih tinggi dari 1000 derajat. Ejector pins juga biasanya kita gunakan ya, tadi fungsinya kurang lebih sudah saya jelaskan, untuk membantu mencongkel si benda kerja keluar dari dayenya, ketika menempel setelah proses modification selesai. Oke, lalu tadi juga kita sudah bahas ya, biasa kita tambahkan lubrikan, atau juga refractory oils, untuk mempermudah melepaskan si benda kerja, dan juga meningkatkan sifat refractory dari permukaan metal yang menjadi catakan. Berikut keunggulan dari die casting, yang pertama sangat ekonomis untuk large production quantities, karena prosesnya tadi yang sangat cepat ya, kita sudah lihat sendiri, cepat sekali prosesnya, dan sangat efisien. Akurasi dan juga surface finish-nya pun cukup baik, karena tadi ada tambahan injeksi, dan juga injeksi proses, sehingga dapat mengisi ruang mold cavity dengan lebih bagus tentunya, daripada yang basic permanent mold casting. thin section are possible, sebalik lagi, karena kita injek, maka thin section atau profil-profil benda yang tipis-tipis, kecil-kecil itu bisa dimasuki ya, karena kita berikan pressure tertentu, untuk menekan molten metals yang masuk ke dalam rongga-rongga sempit tersebut. Lalu keunggulan yang terakhir adalah kemampuan untuk rapid cooling, sama seperti kemampuan dari permanent mold casting pada umumnya, bahwa proses solidification bisa berjalan lebih cepat daripada yang expandable. Sedangkan disadvantages-nya, sama seperti permanent mold casting pada umumnya juga, terbatas pada low melting points dari sebuah metal. dan yang kedua, part geometrinya juga harus memungkinkan dayanya itu dibuka-tutup, tidak bisa benda-benda yang terlalu kompleks, seperti pada expandable mold casting. Terdapat beberapa variasi juga dari daya casting, yang pertama adalah squeeze casting, atau biasa disebut juga dengan liquid metal forging, di mana ini merupakan kombinasi dari proses casting dan juga forging. Jadi kalau pada day casting itu kita injek, kita berikan pressure untuk masuk ke dalam mold cavity, sedangkan pada squeeze casting ini, setelah molten metal itu dituang ke dalam cetakan, lalu kita forge atau kita press, supaya molten metal itu mengisi seluruh mold cavity dengan tekanan tertentu. Oke, ini mesinnya, molten metal dituang ke dalam cetakan sebelum ditutup, lalu dipress, atau melalui proses forging, sehingga molten metalnya mengisi ruang-ruang dari mold cavity dengan baik, dengan bantuan pressure dari mesin forging tersebut. selanjutnya semi-solid metal casting. Jadi kenapa disebut semi-solid? Karena proses casting pada metode ini, kita menggunakan molten metal yang sudah mulai menjadi slurry. Slurry itu semacam, bentuknya itu udah seperti bubur gitu, jadi udah ada sebagian struktur yang menjadi solid, tapi dia belum menjadi solid secara sempurna. Nah, untuk apa dibuat seperti itu? Terdapat beberapa keunggulan, yaitu kita bisa membuat kompleks part geometris, lalu kita bisa membuat permukaan-permukaan yang tipis, toleransinya lebih rendah. Kenapa? Karena pada ketika kita bisa membuat produk itu slurry, lalu baru kita masukkan ke dalam ruangan, maka isu terhadap proses shrinkage menjadi lebih terminimasi ya, daripada, karena sebagian shrinkage-nya itu sudah terjadi, ketika molten metals-nya itu menjadi slurry, bentuk slurry-nya. Low porosity, karena ketika dituang, dibandingkan dengan pada fase molten metals, fase slurry ini dia punya turbulensi yang lebih kecil tentunya. Sehingga memiliki high strength, relatively high strength, itu ya pada hasil casting-nya. ini contoh prosesnya. Ini contoh prosesnya. keren. Jadi kalau dilihat, memang si molten metal-nya itu tidak benar-benar cair gitu ya, jadi sudah ada beberapa yang mulai menjadi solid, sehingga bentuknya itu seperti bubur, kental-kental gitu, karena sebagiannya sudah menjadi solid strukturnya. Oke, maka ketika sudah dipentuk slurry seperti ini, proses solidification-nya pun relatif lebih cepat. ya, dan tentunya temperatur dari molten metals yang dituangkan lebih rendah daripada ketika dalam bentuk cairan. Oke, jadi kalau dilihat strukturnya seperti ini ya, sudah tidak cair sepenuhnya, sudah mulai agak menjadi solid, tapi belum berubah fase. Selanjutnya kita bahas jenis pemanaan mold casting yang ketiga, yaitu centrifugal casting. Centrifugal casting merupakan family, itu atau jenis casting proses, di mana catakannya itu bisa kita putar untuk bisa menghasilkan gaya centrifugal. Gaya centrifugal itu merupakan gaya yang muncul ketika kita melakukan gerak rotasi, maka akan timbul gaya yang cenderung menjauhi si pusat rotasi tersebut, yaitu namanya centrifugal. kembalikan dari gaya sentripetal. Kalau gaya sentripetal yang menyebabkan, gaya yang dapat menyebabkan benda tersebut berputar, dan centrifugal itu gaya lainnya yang menyebabkan benda tersebut cenderung menjauhi pusat putarannya. Nah, dengan prinsip tersebut, kita menggunakan mold yang kita putar, sehingga molten metals di dalamnya cenderung terdorong, tertekan, atau menghasilkan gaya cenderung keluar dari pusat putaran tersebut. Dan itu kita gunakan untuk keuntungan tertentu. Misalnya ketika kita membuat tubular part, misalnya kita membuat pipa besi, maka kita tuang molten metals, kita putar, sehingga nanti akan membentuk benda yang akan cenderung terkumpul di bagian ujung-ujung dari catakan tersebut. Karena dia saat diputar, molten metalsnya itu akan berada, akan menjauhi si pusat putaran, akan membentuk benda tubular. Centrifugal casting bisa dibagi menjadi tiga, yaitu true centrifugal casting, semi centrifugal, dan centrifugate. Centrifuging casting. Yang pertama, true centrifugal casting, di mana jenis casting ini, kita benar-benar menuangkan molten metalsnya ke dalam satu mold yang berbentuk, dengan tujuan untuk mencetak benda yang tubular dengan rongga tertentu. Benda-benda tubular itu seperti pipa, atau cincin, yang seperti tabung, namun tidak pejal. Ketika kita tuang molten metalsnya, lalu moldnya ini kita putar, dengan sumbu putar ada di tengah-tengah catakan ini, maka molten metalsnya ini akan cenderung membentuk proses solidification di bagian luar. Ini tampak depan, ini tampak sampingnya ya. Semoga tidak bingung membacanya. Oke, jadi ketika diputar, dengan kecepatan tertentu, maka molten metalsnya ini akan membentuk proses pemadatan di bagian ujung luar sini, karena ada gaya centrifugal, ketika moldnya tersebut diputar, maka molten metalsnya ini akan cenderung menjauhi pusat putaran, di mana pusat putarannya adalah sumbu ini. Sehingga ketika menjadi solid pun, mereka akan berada di bagian luar sini. Jadi, terus centrifugal casting ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat benda-benda tubular yang tidak pejal, atau hollow, seperti pipa, cincin, dan lain-lain. Selain bentuk luarnya bulat, kita juga bisa gunakan outside shape bermacam-macam, seperti oktagonal, heksagonal, tapi karena gerakannya tetap memanfaatkan gaya centrifugal, maka permukaan dalamnya tetap nanti akan berbentuk lingkaran, meskipun luarnya mungkin heksagonal, oktagonal, dan lain-lain. Ini contoh, terus centrifugal casting, contoh catakannya, kayak kita bisa buat profil tertentu juga ya, tapi tetap dalamnya itu akan membentuk permukaan dalamnya itu lingkaran dengan ketebalan yang relatif sama. Terima kasih telah menonton! In our factory, we cast stainless steels, iron-free nickel and cobalt base alloys and special materials on request. In order to be able to consistently manufacture ever better products, our experienced staff are constantly developing our centrifugal casting machines and the casting process ever further. Each cast must be so optimised and tailored to customer requirements that we use as little raw material as possible, right from the manufacture of a blank and thus keep down the expense of subsequent processing. In our centrifugal casting process, we produce very pure, non-porous steel, which has many technical properties similar to those of forged steel. High rotational forces with up to 120 times the acceleration of gravity drive impurities and gas bubbles to the inner surface of the imperial position. Oke, selanjutnya semi-centrifugal casting. Prinsip kerjanya sama sebenarnya seperti yang terus centrifugal casting. Hanya saja untuk yang semi ini kita nggak harus membuat tubular parts gitu ya, tapi biasanya untuk membuat yang radial simetri casting. Contohnya seperti ini ya, jadi bentuk bendanya itu tetap ada berbentuk radial simetris, dalam arti berbentuk lingkaran, tapi profilnya bisa macem-macem. Nah, kalau nggak membuat tubular, buat apa kita putar? Balik lagi, dengan kita putar, kita bisa mendapatkan tekanan secara tidak langsung ke bagian luar-luar, ke bagian yang menjauhi dari pusat putaran. Sehingga, seperti kita berikan gaya aja ya, tadi kita pressure, tapi pressure-nya ini dia akan menekan secara konstan ke luar dari sumbu putar lingkaran tersebut. Biasanya pada semi-centrifugal casting, mold-nya itu kita punya riser gitu ya, jadi ini center gate-nya, kita putar, kita putar gitu ya, terhadap sumbu Z. Lalu di sini ada sprue, ada runner-nya gitu ya, ada riser di sini untuk mensupply molten metal. Lalu benda kerjanya itu ini di sini ya, ini benda kerja, ini benda kerja, ini nanti dipotong. Bentuk benda kerjanya akan seperti ini. Nah, maka selama diputar, maka si molten metal ini akan cenderung terdorong ke bagian luar, sehingga nanti struktur benda yang ada di sini itu padat. Sedangkan riser-nya berfungsi untuk terus menekan ke seluruh permukaan lingkaran gitu ya, menjauhi si sumbu putar. Sehingga nanti struktur di bagian tengahnya ini malah dia akan tidak baik gitu ya, sedangkan struktur di sini dia akan tertekan terus, sehingga akan menghasilkan struktur yang padat dan baik. Ini beberapa contoh yang dapat dibuat oleh semi-sentrifugal casting, seperti roda, pulley, atau cut roll gitu ya, si roda cut roll-nya dan sebagainya. Oke, keunggulan dari semi-sentrifugal casting punya density yang baik ya pada bagian ujung-ujungnya, meskipun mungkin benda seperti ini bisa juga kita gunakan metode lain selain centrifugal casting. Selanjutnya centrifuging casting, ini juga sama seperti yang semi-sentrifugal casting, di mana sebenarnya bukan untuk membuat tubular parts, bukan juga untuk membuat yang benda-benda yang radial symmetry casting, tapi bisa membentuk berbagai macam benda. Centrifugal casting ini kita hanya memanfaatkan mode yang kita putar dengan prinsip centrifugal, dengan tujuan supaya benda-benda yang ada di ujung sumbu putar ini, dia itu memiliki density yang baik. Tapi bendanya itu bentuknya seperti apa, itu tidak harus simetri radial, ataupun tubular, bisa macam-macam bentuknya. Jadi putaran mode-nya itu kita ingin mengambil keuntungan di mana gaya centrifugal menyebabkan density di bagian ujung-ujung dari cetakan itu menjadi padat, sempurna. Nah, itu tadi tiga jenis proses dari permanent mold casting. Nah, setelah itu kita perlu additional steps setelah menjadi solid gitu ya, ada beberapa additional step yang perlu dilakukan, ataupun bisa juga langsung sih jadi final product. Tapi kalau nggak bisa langsung jadi final product, terdapat beberapa proses finishing yang perlu dilakukan. yang pertama adalah trimming, di mana kita kalau memiliki closed mold, di mana moldnya ada sprue, ada runner, ada riser, tentu setelah beres proses kita perlu potong gitu ya, memisahkan bagian-bagian yang tidak terkait dengan produk akhir atau komponen akhir yang kita harapkan. Kita bisa lakukan proses cutting atau trimming untuk sprue, riser, dan lain-lain. Kita juga bisa lakukan hammering atau kita berikan satu gaya tertentu gitu ya, untuk bisa melepaskan bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan pada komponen akhir hasil casting. Proses yang kedua adalah removing the core, andai kita pakai core gitu ya. Nah sebenarnya removing core, ada beberapa proses yang removing core tinggal kita tekan aja ya, core-nya keluar. Tapi mungkin pada proses lain perlu kita potong, perlu kita, proses machining kita lubangi gitu ya, untuk menghancurkan si core tersebut. Atau bisa juga kita gunakan proses kemikal lainnya gitu ya, kita berikan satu zat kimia untuk menghancurkan si core tersebut, bisa saja gitu, tapi jarang digunakan. Yang ketiga adalah surface cleaning. Jadi dalam hasil casting mungkin aja ada beberapa proses casting yang hasil surface-nya itu tidak sesuai, maka kita perlu untuk menghaluskan permukaan. Atau bahkan sebaliknya, memberikan profil tertentu pada permukaan setelah castingnya selesai. Proses cleaning bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu misalnya yang terkenal tumbling. Tumbling ini kita memasukkan hasil casting itu ke dalam satu wadah berisi banyak batu-batu kerikil untuk mengasah si permukaan, lalu kita berikan getaran pada wadahnya tersebut, supaya si batu-batu tersebut mengikis permukaan hasil casting supaya menjadi halus. Atau air blasting, air blasting itu kita semprot dengan udara bertekanan untuk membersihkan atau menghaluskan permukaan. Oke, biasanya kita tambahkan sand grit atau pasir-pasir kecil untuk membersihkan permukaan. Atau kita bisa gunakan wire brushing, wire brushing itu kita pakai seperti brush, tapi terbuat dari bahan tertentu, bisa terbuat dari metal untuk menghaluskan permukaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai casting quality, tapi karena waktunya sudah cukup panjang untuk pembahasan permanent mode casting, kita istirahat dulu, saya akan lanjutkan di video permanent mode casting part yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu pada video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.